salam selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang terkasih pagi ini di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 kita jumpa lagi di program renungan pagi ini yaitu satu hati sapaan Tuhan tiap pagi dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan sekaligus merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari bacaan 1 Korintus 10 ayat 13 dan ayat ini nanti akan dibacakan oleh adik Lisa salah satu murid sekolah minggu di GKC condong catur silahkan adik Lisa 1 Korintus 10 ayat 13 pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab alas setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggunginya baik terima kasih banyak di Elisa bapak ibu saudara saudari yang terkasih untuk renungan firman pagi hari ini diberi tema kebenaran untuk berjalan terus dan dalam renungan pagi hari ini kita akan belajar dari sedikit kisah cerita kehidupan keluarga bapak Henny dan ibu ati dimana keluarga ini belum lama mengalami duka cita yang sangat mendalam karena bapak Henny telah dipanggil bapak di surga kepulangan bapak Henny ke rumah bapak begitu mendadak dan sangat mengejutkan keluarga dan terutama ibu ati Pak Henny adalah seorang suami seorang ayah dan juga opa yang sangat baik dan sangat sabar Pak Henny juga seorang yang bertanggung jawab dan sangat disiplin semua orang banyak mengakui hal ini pada waktu Pak Henny menjabat sebagai pimpinan di FKIP dan juga pimpinan di UMPATI Universitas Patimura di Ambon kedisiplinannya dalam hidup pribadinya pun perlu diteladani di masa Pak Henny sebagai mahasiswa senior di UKSB Universitas Kristen Satyawacana Salatiga Pak Henny tidak pernah merokok tidak pernah minum kopi apalagi minum minuman yang beralkohol cirika senyum dan kesabarannya tetap terpancar sampai di hari tuannya terutama di dalam melayani istrinya ibu ati yang bertahun-tahun harus berada di tempat tidur karena sakitnya ibu ati tak kuasa berteriak dalam kepedihannya mengapa bukan aku yang kau panggil pulang ya Bapak buah ati tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya nanti tanpa Pak Henny kita bisa merasakan kekhawatiran dan juga rasa takut ibu ati cobaan yang memulai hidupnya di usia 80 tahun dalam memasuki tahun 2020 ini memang sangat berat tetapi Tuhan tidak menutup mata dan tidak tinggal diam seperti yang tertulis di bacaan 1 Korintus 10 ayat 13 tadi bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya ini artinya Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan juga jalan keluar Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih melalui bacaan 1 Korintus 10 ayat 13 ini kita diingatkan bahwa sebagai orang yang beriman tentunya kita tidak boleh takut tidak boleh mundur apalagi sampai memenjarakan diri kita di dalam kepedihan percayalah bahwa dibalik setiap masalah Tuhan telah menyiapkan penyelesaiannya bagi kita demikian renungan satu hati pagi ini semoga firman Tuhan selalu menyertai kita semua Amin selamat menikmati 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 selamat menikmati